selamat menikmati selamat menikmati karena kita sebentar lagi mau ujian baru lagi ujian, udah mau ujian lagi iya, hidup ini memang perlu dengan ujian jadi memang harus di uji kalau gak mau di uji yaudah, apa? kata terakhir? ya begitulah, kalian pasti tau ya untuk anak-anak ustadah kelas 8 itu belum ada yang menyerahkan dirinya untuk remedial tuh, yang kemarin janji mau setoran hanya apa namanya? hanya ucapan belaka tidak ada yang setoran ya kan? terus gimana nih jadinya? tidak apa namanya? yang gak remedial yang belum remedial gimana? bentar lagi kita udah mau ujian loh bulan 11 kita udah ujian bulan 11 akhir kita udah ujian jadi harus segera di itu apa namanya? ditanya sama usaha yang kemarin itu kira-kira kalian ujian itu mau ngapain gitu loh jangan tunggu ustadah yang japri-japri barulah kemarin sibuk kalian untuk apa namanya itu? sibuk untuk ujian jadi coba kalian yang belum ujian dan yang belum remedial silahkan di japri ustadah ya ustadah tunggu sampai hari ahad oke jangan sampai ustadah gak malah ya sampai sebutkan nama disini kalian tidak jadi malu apalagi kalian sudah kelas 8 gitu loh jadi coba kalian segera di japri ustadah supaya kita sama-sama enak ya karena yang buat soal ustadah jadi batas materi yang dikumpulkan itu adalah sampai terakhir kali itu sampai hadis keberapa yang kemarin kita sudah hadis ke 15 16 sampai 17 ya kan nah jadi eh mau kemana sini aja gak ada orang mau ada situ aja duduk duduk nah jadi hari ini kita mau hadis ke 18 ya kan ini juga sudah pernah dihafal di kelas 7 ya udah pernah kan udah pernah hadis ke 18 oh masya Allah ternyata hadis ke 19 panjang yaudah hari ini kita bahasnya hadis ke 18 aja gak apa-apa ya jadi minggu depan baru kita masuk hadis ke 19 oke bismillah apa judulnya taqwallah wahusnul khuluk bertawa kepada Allah dan akhlak yang mulia bismillah an abi dharrin jundu bibni junadata wa abi abadillah wa abi abadirrahmani mu'adhi bani jabalin radiyallahu anhumah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqal ittaqillaha haythuma kuntah wa atbi'i sayyiatal hasan tatamhuha wa khaliq nasa bikhuluk hasan rawahu tirmidhi wa qala hadith hasan wa fi ba'd nusakh hasan sahih dari abu dhar jundub bin junadah dan abi abadirrahman mu'ad bin jabal radiyallahu anhumah dari rasulullah sallallahu bersabda apa kata rasulullah ittaqillaha haythuma kuntah kata rasulullah bertakwalah kepada Allah dimana saja engkau ber berada jadi kita sebagai umat muslim sebagai umat islam wajib yang namanya bertakwa kepada Allah baik itu di mana aja ketika di rumah di sekolah di perjalanan harus kita tetap bertakwa kepada Allah dengan apa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya mau kita bersama orang lain ketika di rumah tiba-tiba kita sendirian ditinggal orang tua kita harus bertakwa enggak kita harus tetap bertakwa kenapa karena Allah itu adalah maha melihat jadi harus namanya bertakwa jadi kalau misalnya kita sendirian pun terus ditanya sama udah sholat rupa kita bilang belum udah tetapi kita ternyata belum sholat nah kira-kira Allah melihat Allah pasti melihat perbuatan kita yang ternyata kita adalah bohong belum sholat kita bilang udah sholat wal-iyadubil billah tuh jadi kalian sebagai orang yang berilmu sudah mengetahui apa kira-kira yang baik dan apa kira-kira yang buruk jadi harus punya yang namanya akhlak yang baik karena akhlak yang baik itu merupakan kesempurnaan iman bagi apa seorang mu'min kepada Allah nya tuh jadi dimanapun berada kita harus tetap bertakwa kepada Allah Allah kata Rasulullah iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya niscaya kebaikan itu akan menghapus semua keburukan-keburukan yang telah kita apa yang telah kita perbuat jadi ketika kita melakukan kesalahan mungkin kita khilaf kita telah berbohong tidak melaksanakan perintah Allah kemudian misalnya kita apa namanya itu chatting-chattingan sama ikhwan kemudian apa pokoknya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu maka apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan itu ingatlah bahwa Allah itu selalu melihat kita ada malaikat kanan dan kiri kita yang selalu mengawasi kita jadi jangan kalian kalian tahu ketika kalian sebenarnya taruh di piring sebenarnya Allah itu kalian tahu gak sebenarnya ketika kita ada gak sih kalian ketika mungkin chatting-chattingan sama ikhwan terus kalian dapat perasaan takut-takut kayak gitu sebenarnya kalian itu sebenarnya udah tahu ilmunya itu gak boleh dan kalian punya rasa takut tapi ketika kalian melakukan itu hati kalian itu iman kalian itu ditutupin oleh syaitan sehingga apa kalian berleha-leha menghabiskan waktu sehingga kalian itu gak ada nyesel dan gak ada takutnya tiba-tiba setelah selesai baru kalian merasa takut baru lah di buka kembali oleh syaitan iman kalian barulah kalian nyesel kenapa ya anda tadi chatting-chattingan sama ikhwan ya Allah cuman ini cuman ini jadi ketika kalian ingin melakukan seperti itu berusaha untuk tidak mendekatinya gitu sebelum kalian melakukannya langsung kalian istighfar astagfirullah astagfirullah anak gak mau lagi anak gak mau jadi Allah selalu melindungi kita karena dosa-dosa kecil itu dapat dihapus dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan sunnah jadi ketika kalian melakukan kesalahan terus kalian melakukan mikir pagi dan petang kemudian kalian apa namanya itu melaksanakan sholat rawatib kemudian kalian melaksanakan sholat tahajud insyaallah keburukan dan dosa-dosa yang lalu itu terhapus terhapuskan nah sementara dosa besar itu dihapuskan dengan cara bertawabat nasuhat tawabat nasuhat itu gimana bukan sembarang anak tobat udah anak anak tobat kayak gitu kan kalau cuma terucap oleh lisan itu namanya bukan tau tapi betul-betul perbuatan dari hati kemudian tidak dilaksanakan kembali dan selalu merasa menyesal karena telah berbuat seperti itu kemudian wakhalyaktinnas bikhulukin hasan itu apa kata rasulullah dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia nah jadi bukan ustazah atau bukan sekolah atau bukan ustazah rizka ustazah nina yang lain itu yang menyuruh kalian berteman dengan orang-orang yang baik orang-orang yang berakhlak mulia tapi siapa rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang memerintahkan kita untuk apa berteman bersama orang-orang yang berakhlak mulia gitu kenapa kita disuruh oleh rasulullah berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia iya karena kita itu adalah gambaran dari teman baik kita jadi kalau misalnya kalian itu punya teman yang baik pasti insyaallah kalian juga akan terikut baik tapi kalau teman kalian itu gak bagus gak baik pasti sedikitnya itu kalian tidak baik misalnya selama kita sekolah selama kita sekolah fulana ini baik sekali masyaallah ngomongnya baik kemudian dia selalu mengerjakan mengerjakan tugas tidak tidak pernah absen tapi ketika daring seperti ini ternyata setelah selesai daring pelajaran di sekolah dia bermain dengan teman-teman istinya dulu atau dia bermain dengan teman-teman yang sekolah di sekolah umum tidak sholat memakai celana jeans atau misalnya pakai celana ketat kayak gitu nah terikut gak kita kira-kira pasti terikut tidak sholat jadinya kita karena udah misalnya lagi main lagi kumpul kalian misalnya lagi main terus tiba-tiba ada adhan zuhur kemudian kalian tidak teman-teman kalian gak sholat terus kalian bilang ayo sholat bentar lagilah bentar lagilah bentar lagilah lama-lama sudah asar ketinggalan salat zuhurnya nah jadi itu sangat berpengaruh bahkan ada kan hadisnya ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi maka akan kecipratan wanginya dan ketika kita berteman dengan orang yang menjual oli maka kita akan kecipratan bau olinya seperti itulah kira-kira sehingga Rasulullah s.a.w. memerintahkan kita untuk berteman dengan orang yang berakhlak mulia seperti itulah kira-kira hadis ke 8 ini nah jadi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah agar kita selalu bergaul dan berinteraksi dengan manusia yang berakhlak mulia seperti itu ketika kita berteman dengan orang yang mungkin gak ada faedahnya kita bilang memang sama sekali kosong kita gak dapat apa-apa malah kita yang terjerumus istilahnya kita yang terwarnai jadinya mengikuti mereka tapi akhwat kalau misalnya kalian berteman dengan teman-teman yang baik itu pasti Masya Allah ketika kita buat salah diingatkan ketika kita lupa diingatkan itulah nikmatnya berteman dengan orang-orang yang baik dan berakhlak mulia jadi jangan pula ketika teman kalian menasehatkan soalim kalian pun nanti itu luar biasa itu gak boleh itu namanya kalian tidak suka dinasehatin dan kalian akan merugi ketika kalian berkata seperti itu kepada teman-teman yang baik yang selalu menasehati kalian seperti itulah kira-kira hadith ke 18 ini Insya Allah kalian sudah paham laklas 8 kan Masya Allah Masya Allah jadi kalau hadith ke 18 ini maknanya dan intinya itu kita selalu memiliki akhlak yang mulia agar selalu bertakwa kepada Allah itulah inti dari hadith ke 18 dan ini juga sudah pernah di berja'ah jadi Insya Allah mudah nah untuk kalian yang hari ini yang sudah setoran hadith ke berapa 15, 16, 17 maka boleh disetor hadith ke 18 ya yang belum setoran itu silahkan disetor yang tidak setoran sampai batasnya tidak usah ikut ujian ustadzah ya ini pas itu masuk ke dalam rapor dan nilai kalian itu bakal dikirim ke dinas kalau nilai harian 50 60 itu tidak akan gimana ijazah kalian nanti ya kan jadi coba jangan main-main sudah kelas 8 manfaatkan waktu sebaik mungkin ustadzah bilangkan berapa kali jadi jangan macam-macam nah jadi untuk kalian yang belum setoran jangan macam-macam jadi yang sudah selesai nanti hadis ke 18 nya kita lanjut ke hadis ke berikutnya terus kita targetnya sampai mana ustadzah mungkin bisa jadi sampai 20 bisa jadi sampai 21 22 23 terus gimana gak tau lah pokoknya sampai batas akhir dan yang buat solo itu ustadzah ya jadi kalian harus betul-betul me apa namanya betul-betul kalian belajar dengan baik ini hadis ke 18 pendek jadi ketika sudah selesai 18 silahkan disetor hadis yang belum pernah disetor jadi dicicil gitu loh ini gak ada usaha untuk mencicil yang remet ini jorok nak mana piringnya yang remet kemudian yang belum ujian bahkan itu cemana itu saya gak ngerti lah udah dikasih tau pun juga masih kayak gitu juga cemana jadi bingung usaha ini nanti pas sudah mengujian baru sibuk lagi ya awak pun usaha pun bingung jadinya apa perlu usaha bacakan yang belum ujian nah gak perlu kan kan kalian sudah besar sudah ke-8 jadi harus bisa berpikir sendiri gimana kira-kira yang baiknya gitu loh ya ini hadis ke-18 pendek jadi kalian seperti biasa setoran lewat link usada yang sudah pernah dikasih yang udah pernah usada kasih kemudian kalian japri seperti biasa nanti kemudian baru usada cek tuh dan yang ngirim setoran pun itu itu aja yang setoran dia gak setoran pun itu itu aja orangnya jadi usah sebingung ini gimana lah jadinya ini nah itu kita masuk jadi minggu depan insyaallah kita masuk hadith ke 19 hadith ke 19 itu agak panjang kan ini sudah pernah belum ya kalian hafal belum ya belum kayaknya ini di kelas yaudah nanti kita insyaallah minggu depan hadith ke 19 ini agak panjang jadi makanya hari ini ke hadith ke 18 aja kalau misalnya susah buat 2 nanti takutnya panjang kalian juga susah kan ngafalnya jadi ke hadith ke 18 aja nah yang belum setara hadith ke 15 16 17 boleh segera di store ya itu tetap usah tagih oke tetap usah tagih tetap menggunakan arti ya ngafalnya tetap menggunakan arti oke oke nah karena ini hadisnya pendek terus juga sudah pernah dihafal jadi insyaallah kalian juga mudah menghafalnya jadi mungkin ini aja yang bisa jadi mungkin ini aja yang bisa usaha disampaikan kurang lebihnya juga usaha mohon maaf semoga kalian dimudahkan oleh Allah untuk menghafalnya dan kita sama-sama enak gitu ya nanti Ustazah Japeri yang belum ujian dan belum remedial oke subhanakallahumma bihamdika syudu allah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.